Intro Tim gabungan dari Disprindak Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Tanjung Pinang melakukan sidak ke sejumlah toko dan sualayan untuk mencari ikan sarden mengandung parasit cacing sinin kemarin. Selain di sualayan, petugas juga mendatangi gudang distributor ikan sarden di sejumlah tempat di Tanjung Pinang. Hasilnya, petugas menemukan sebanyak 300 dus dari 27 merek ikan kaleng yang terindikasi mengandung parasit cacing. Pia distributor berdalih ratusan dus ikan sarden merupakan barang penarikan dari sejumlah toko dan sualayan dan rencananya akan dikembalikan ke distributor di Kota Batam untuk dimusnahkan. Tentang temuan 27 merek sarden yang mengandung cacing jadi kita disini sudah turun ke distributor, ke toko-toko, ke sualayan jadi rata-rata semuanya sudah pada menarik produk tersebut. Ada sekitar 300 panah. Untuk produknya apa saja mereknya? Kita ada 27 merek. Disperinda Kepri mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan segera melaporkan bila menemukan produk ikan kaleng berparasit untuk mencegah jatuhnya korban. Dari Tanjuk Pinang, Malana Setyon, Ainus memberitakan.